Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat akan menutup tempat hiburan malam Diamond Karaoke. Hal ini dilakukan lantaran tempat tersebut kembali terkait dengan penangkapan kasus narkoba saat dirazia oleh Polda Metro Jaya. Pemprov DKI Jakarta akan kembali menutup salah satu tempat hiburan malam di Jakarta. Kali ini, Pemprov DKI Jakarta akan segera menutup tempat hiburan malam Diamond Karaoke di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Bukan tanpa sebab. Menurut Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, tempat hiburan malam Diamond terbukti telah beberapa kali dijadikan sarang pengguna narkoba. Di antaranya tertangkapnya kehadar Partai Golkar Indra J. Piliang beberapa hari lalu di salah satu ruangan karaoke. Menurut Jarod, tidak mungkin pihak pengelola tidak mengetahui adanya peredaran narkoba di tempat hiburannya. Sehingga, sesuai komitmen Pemprov DKI untuk memberantas narkoba, pihaknya akan menjak tegas dengan mencabut izin Diamond Karaoke. Sebelumnya, pada April lalu, Diamond Karaoke juga terkait kasus penangkapan narkoba. Seperti yang sudah diatur pada Peraturan Daerah No. 6 tahun 2015 tentang kepadu wisataan. Tempat karaoke ini akan ditutup jika kedapatan dua kali kasus narkoba. Kasus serupa juga pernah menimpa di Skotik Stadium yang sudah ditutup oleh Pemprov DKI. Eko Budi, Jakarta Satuan Polisi Pamang Praja atau Satpol PP DKI Jakarta hanya menyegel karaoke Diamond di Taman Sari, Jakarta Barat. Sementara bar lounge-nya masih tetap beroperasi. Seperti dikutip dari laman detikom, penyegelan karaoke Diamond dibenarkan oleh Kepala Satpol PP DKI, Yanni Wahyu. Jenis usaha yang berbeda membuat Satpol PP tidak menyegal Diamond Karaoke and Lounge secara keseluruhan. Pasca penyegelan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Satpol PP akan mengusulkan pecabutan segala bentuk izin usaha karaoke Diamond ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI. Karaoke Diamond sudah dua kali menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Pada 13 April 2017, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menemukan alat penghisap sabu di meja resepsionis. 16 orang dinyatakan positif mengonsumsi sabu, termasuk 6 orang tersangka. Dan yang terbaru, 13 September lalu, polisi menangkap politisi Partai Golkar Indra Jaya Piliang bersama dua temannya di karaoke Diamond. Saat penangkapan, polisi menyita satu set bom dan cangglong bekas pakai serta satu plastik kosong yang diduga bekas tempat menyimpan narkoba.